Partai Punca Piala Thomas tahun 2016 akan mempertemukan Indonesia dan Denmark. Namun bagi Indonesia dan Denmark, final nanti bukan untuk kali pertama mereka bertemu. Pasalnya sepanjang sejarah digelarnya turnamen geletang ke seberguh putra itu sejak tahun 1949, Indonesia dan Denmark sudah 4 kali bertarung di partai final. Hebatnya, Indonesia tidak pernah kalah dan Denmark di 4 final Piala Thomas tersebut. Duel pertama Indonesia dan Denmark di final terjadi di Tokyo, Jepang pada tahun 1964. Kala itu Indonesia menang dengan skor akhir 5-4. Di tahun 1973 di Jakarta, dua negara kembali bertarung di babak puncak dan Indonesia kembali menang dengan skor akhir 8-1. 6 tahun kemudian dan juga digelar di Jakarta, Indonesia kembali menunggukan Denmark di final saat itu dengan skor telah 9-0. Ada pun di pertemuan terakhir Indonesia dan Denmark di final terjadi pada tahun 1996 di Hong Kong. Dengan skuad Joko Suprianto, Riki Subak, Direksi Mainaki, Haryanto Arbi, Bambang Suprianto, Rudi Gunawan, dan Alang Dudikusuma, Indonesia menang 5-0. Sementara itu keberhasilan tim Thomas Indonesia 2016 melangkah ke babak final tidak lepas dari matangnya persiapan. PBSI dinilai sukses dalam memadukan pemain senior dan pemain muda yang menjadi kunci keberhasilan lolos ke final. Penampilan impresif tim Thomas Indonesia membuat merah putih tampil sempurna sejak babak penyisian grup Piala Thomas 2016 yang berlangsung di kuncian Tiongkok ini. Kolaborasi dari pemain muda seperti Antoni Ginting, Jonathan Christy, serta Angga Pratama, Riki Karanda Suwarni, dan pemain senior Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan sudah terlihat sejak babak kualifikasi hingga penyisian grup. Ketangguan Hendra Setiawan CES membuat Indonesia mampu mengatasi lawan-lawan yang di grup P, dan keluar sebagai juara grup dengan poin sempurna. Di laga perempat final dan semifinal pun Indonesia menang mudah atas Hong Kong dan Korea Selatan yang menjadi unggulan kedua. Bagaimana untuk dua Indonesia versus Denmark tahun ini? Jawabannya akan diketahui pada hari ini, Minggu tanggal 22 Mei 2016 pada laga final Piala Thomas yang digelar mulai pukul 12 siang nanti.